Kalau aku kaya Kalau aku kaya Berapa orang diantara kamu yang mau jadi kaya? Pasti semua diantara kita mahu menjadi kaya Dan perkara yang pertama yang kita teringat Bila kita bercakap tentang kaya Kaya harta, kaya duit, dan mewah Tetapi tahu ke Anda bahwa ada beberapa perkara lagi yang menyebabkan kita lebih kaya berbanding hanya harta keuangan dan kemewahan Kekayaan yang pertama ialah kaya jiwa ataupun kaya hati Ini bermaksud kita mempunyai hati yang tenang dan jiwa yang bahagia Sentiasa bersyukur dan juga sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap apa yang dia ada Tidak dengki, tidak sombong dan tidak mempunyai pemikiran-pemikiran negatif Adakah Anda mempunyai kekayaan ini? Kekayaan yang kedua adalah kekayaan kesihatan Orang yang sihat adalah orang yang cukup berharta Ini adalah karena orang yang sihat mempunyai kebebasan untuk melakukan apa saja Bukan sahaja mereka bebas untuk melakukan apa sahaja Tetapi mereka dapat melakukannya dengan gembira Saya percaya orang yang kaya dengan harta, orang yang banyak duit dan sedang sakit Kalau diberikan pilihan, pasti orang yang kaya keuangan, kaya harta, hidup mewah akan memilih kesihatan Oleh sebab itu, tidak perlu sedih karena kita tidak mempunyai harta Tidak perlu sedih karena kita tidak mempunyai duit Bergembiralah karena kamu masih mempunyai harta kesihatan yang cukup bermakna Kekayaan yang ketiga ialah kekayaan kasih sayang Orang yang dapat mengasihi dan orang yang masih dikasihi Adalah orang yang cukup bahagia dan cukup kaya Ketika masih ada ibu bapak, ada keluarga, ada anak-anak, ada adik-beradik dan ada rakan yang mengasihi kamu Bergembiralah karena itu adalah kekayaan yang cukup luar biasa Dan tidak ternilai harganya Hargailah orang-orang yang mengasihi kamu Hargailah orang-orang yang menyayangi kamu Karena mereka adalah insan-insan yang cukup istimewa Dan harta anda yang sebaik-baiknya Kekayaan yang keempat adalah kekayaan pekerjaan Ini bukan bermaksud kamu mempunyai pekerjaan yang mempunyai gaji yang tinggi Ataupun mempunyai jawatan yang tinggi Tetapi apabila anda memilih untuk bekerja Anda adalah orang yang berjaya Ada ramai orang di luar sana yang tidak bekerja sampai sekarang Karena mungkin tidak bernasib baik Ataupun mungkin karena malas Ataupun mereka terlalu memilih Tetapi ketika anda memilih untuk bekerja Anda sudah mempunyai kekayaan pekerjaan Anda juga telah memilih untuk memulakan kerja Tanpa berlengah-lengah Dan itu kekayaan anda yang sebenar Carilah keseronokan Carilah kepuasan di dalam pekerjaan Yang anda sedang lakukan sekarang Kita puas Karena kita bekerja sehabis baik Kita berasa seronok Karena kita sudah melakukan pekerjaan Dan tugasan kita sesempurna yang boleh Percayalah pekerjaan ialah ibadah Bekerjalah seperti anda bekerja untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Dan dengan itu Anda akan melakukan pekerjaan anda Sehabis baik Menurut kamu Apalagi kekayaan Selain yang saya senaraikan hari ini Goodbye Saya Jimmy TRG I love you all Terima kasih telah menonton!